Fenomena ini Terakhir dalam podcast saya Bahwa Kita Bangsa Indonesia Tidak boleh diam Melihat fenomena ini Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia Indikasinya jelas sekali Ada yang bagian memalsukan kuburan Dimana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu Alhamdulillah menurut Keterangan beliau juga Sudah banyak yang dibongkar Ada kuburan-kuburan keramat Seperti di Madura Kita lihat di Youtube Sudah lama sebagai nama orang itu Tiba-tiba ditambah Namanya menjadi Ada Ba'alwinya gitu Asagaf Yang paling trending Yaitu KRT Sumo Diningrat Di Semarang Diganti namanya dengan Habib Hasan Bintoha bin Yahya Kuburan-kuburan palsu Masya Allah Seluruh Jawa Di Kalimantan Banyak sekali ternyata Ini ternyata Strategi pertama Untuk memberikan kesan Kepada bangsa Indonesia Bahwa Eh Itu lihat Para Habib lah Yang datang ke sini Dan Menjadikan orang-orang Islam ini Menjadikan orang yang menjadi Islam Oleh karena itu Wali Songo pun Diklaim Sebagai Ba'alawi Strategi pertama Yang kedua Berita-berita Khurafat Dongeng-dongeng Khurafat Untuk apa? Untuk menaklukkan Hati umat Islam Yang tidak berpikir Ini yang namanya Ba'alawi Leluhurnya Luar biasa Bisa hijrah Me'araj 70 kali Bisa memadamkan Api neraka Yang tidak pakai akal Itu sesuatu yang Luar biasa Dan dasyat Mereka pun menjadi Ta'aluk Tumbuk Siap di perintah apapun Tujuannya itu Dan yang lainnya Ada yang membuat Provokasi-provokasi Hei Saya bersama rakyat Kita dengan rakyat Jangan coba-coba Ganggu rakyat Seakan-akan berfiah Kepada rakyat Ada lagi provokator Hei Asah golokmu Asah pedangmu Asah sluritmu Dia mengadu domba kita Peribumi Sementara mereka Akan memetik hasil Faham apa tidak ini? Halo Faham Sehingga akhirnya Mereka bisa bilang Jawa adalah Pintu tarim Indonesia Milik Awliya Tarim Innalillahi Wa innalillahi Raji'un Saya sebagai putera Indonesia Was-was Ngeri Dan waspada Eh Ini ternyata Dokter-dokter ini Tidak sembarangan Klaim-klaim Mereka sebagai keturunan Nabi Ternyata ada tujuan-tujuan Untuk menguasai Indonesia Ibu Pertiwi menangis Seratusan tahun Karena dijajah oleh Belanda Dijajah oleh Jepang Baru beberapa puluh tahun merdeka Tiba-tiba ada gejala lagi Kita mau dijajah oleh penjajah berjubah Naudzubillah Amin Itu yang saya lihat Itu yang saya rasakan Itu yang saya Perhatikan Masya Allah Saya tidak punya kepentingan Dan sering saya katakan Apapun yang saya ucapkannya Bukan berdasarkan Kebencian Naudzubillah Bukan berdasarkan Saya punya kepentingan Dasarnya Dasarnya adalah Dasarnya adalah Demi Menyelamatkan Aqidah Menyelamatkan Indonesia Dari penjajah Dan perbudakan Spiritual Dan politik Allahu Akbar Nah jadi Padahal Padahal Yang namanya Ustaz Rizik Syihab Ustaz Masya Allah Itu mereka semua Sahabat-sahabat saya Sejak muda Sampai saya Di podcast Sama beliau Sama menangis Ya Allah Saya sedih banget ini Saya harus mengatakan Yang hak Sementara mereka Adalah sahabat-sahabat saya Tapi kebenaran Harus diutarakan Seperti apapun Perasaan saya Lalu Saya katakan Goalnya Satu Mari selamatkan Aqidah umat Kedua Jaga Indonesia Dari skenario Yang terang Benderang Di media sosial Terang Benderang Indonesia Milik Aulia Tarim Apakah kurang jelas ini Halo No Dari Serang Terima kasih.